Halo teman-teman sosial media semuanya Saya Riva Anjul Pada hari ini hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Saya ingin meluruskan dan saya ingin memberi klarifikasi Mengenai postingan saya yang mengandung topik sensitif Saya disini ingin memohon maaf Bahwa sebenarnya saya disini tidak ada niatnya untuk menjelekan Memojokan atau menyakiti suatu suku atau ras Untuk Bang Winson, Bang Reza Arab, Bang Mutfi, Bang Firsah, Bang Reza Ray Dan semua orang yang merasa sakit hati dengan kelakuan saya Saya mohon maaf Saya minta maaf banget Ngurni ini bukan untuk menggirim opini atau menebar kebencian kepada siapapun Saya mengaku itu Saya salah dan saya minta maaf Saya minta maaf Saya mau minta maaf Buat orang-orang yang saya mau minta maaf Tapi sebenarnya tesnya gak maksud buat minta maaf Sebentar lagunya kegedean Sudah Jadi saya mau minta maaf Dan meluruskan Gak tahu apa yang harus dilurusin Tapi cuma mau dilurusin Pokoknya saya mau minta maaf Semoga kalian ngerti Tuhan aja teh maha pemaaf Masa manusia teh gak bisa maafin sesamanya Gue kangen ngewe Minta maaf Salahnya gak tahu dimana Videonya di edit Di cut cut Pake back sound Kontol Ini kelar corona semuanya gue samperin anjing Satu circle gue samperin anjing Y'all thinking y'all famous Gak kentenang itu hidup lu semua satu circle Gak kentenang Terus buat lu orang yang follow dia cuma buat komen hate ke dia Followersnya nambah Unfollow sekarang Unfollow Don't be stupid Or I will fucking block Still in the pandemic Self-quarantine Since I have a lot of times Don't be stupid Unfollow him right now Gue akan baca komen komen lu semua disana Dan yang follow gue bakal langsung go block I'm not joking Buat yang masih mau nge-report account dia Silahkan Go ahead Gue gak akan tahan Because that's the best punishment for him At least for now There's no place for racist people on earth Nor social media But anyway Tadi tuh gue Nge-post di story gue Yang gue capture postingannya dia Yang dia pake brand lokal Dan I thought at the first Itu adalah endorse ya kan Nah ternyata Ternyata Ada yang seduni Ownernya Owner dari brand itu Telepon gue Dan dia bilang Dia tidak endorse itu anak sama sekali Dan Menariknya adalah Brand yang lagi dia pake itu Lagi bawa Image Humanity Dan lagi galang dana Untuk This pandemic Or this virus Jadi Apakah itu Jadi brand ini tuh lagi Kolaborasi sama At Hari Merdeka Man I just know about it Sumpah I swear to god Gue baru tau banget Ada At Hari Merdeka Dan mereka lagi bikin Campaign yang dimana Kalau nanti penjualannya 100% keuntungannya Dia akan disumbangin ke Tenaga tenaga medis Untuk beli APD Untuk Masker Apapun yang dibutuhkan Semua tenaga medis Dan I'm kinda wondering What was this kid thinking Ketika dia nge-post itu Karena Ownernya ngomong sama gue Dia bilang Dia sampe nge-tag segala sisi Ini anak sampe Nge-tag Sama Mention dari segala sisi Padahal tidak di-endorse Hmm He is an angel Oh my god Nah si ownernya Itu cerita ke gue Kalau beberapa dari kalian Itu komen di instagramnya Brandnya Dan Seakan-akan kayak Ngapain kayak Mengkaitkan Anak ini yang lagi Ada isu rasisme Ke Campaign mereka Yang Sedang Positif-positifnya Which is for me Itu udah misleading Dan menurut gue Sudah tidak perlu lagi Dan dari awal Memang gue tidak Nge-hit brandnya sama sekali You know That right So Please stop Dan Gue Akhirnya berhubungan Sama Sama Ownernya Dan akhirnya kita Konekan Baik-baik Dan gue minta Barangnya Gue Gue bilang Kirimin gue dong Terus katanya Misalnya mau dikirimin I think that's enough For today I don't want to talk About that kid anymore Cause I'm tired And it's just Enough For me And Pelajaran yang bisa gue ambil Adalah Kalo gue aja Yang lagi bahas Hal yang bener aja Masih bisa salah Yaitu Gue ngira Dia di endorse Tapi ternyata Dia tidak di endorse And Thank you To the owner of the brand Karena dia Could directly contact me Walaupun via Roy Thank you Roy I love you Yeah we Directly contact each other Kita bahas ini Dan I did apologize to him Karena itu sudah Mempengaruhi image Dari brandnya Dan For all of you guys Stop dropping The hate comments To the brand Karena mereka Bahkan gak tau apa-apa Dan memang bukan itu Tujuan gue So Gue udah berantakan ngomong I just wanna play Apex right now Halo teman-teman semuanya Saya Ryuk Panjul Saya benar-benar menyesal Dan saya Benar-benar ingin minta maaf Kepada Pihak yang bersangkutan Seperti Bang Reza Arab Bang Winson Dan yang lainnya Untuk semua orang Yang telah tersinggung Oleh perkataan saya Saya minta maaf Karena telah membawa ras Dalam masalah ini Saya benar-benar Minta maaf Dari dalam lubuk hati saya Dan untuk pihak Sending Break Saya juga minta maaf Karena telah Membawa Permasalahan Permasalahan ini Kepada Pihak Sending Break Pokoknya saya Menyesal Dan saya salah Dan saya minta maaf Terima kasih Halo teman-teman Teman-teman Semuanya Saya Ryuk Panjul Saya Ini anjing Yang lagi Sunda Gaming Sok 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 Selamat menikmati Selamat menikmati